Suharto memang menguasai Indonesia selama 32 tahun, namun sepanjang menjabat sebagai presiden bukan berarti dia tidak pernah merasa terancam. Ada beberapa orang jeneral di tubuh abri baik dari TNI maupun Polri yang pernah membuat The Smiling General ini ketakutan saat berkuasa. Sampai dia harus mengambil tindakan ekstrim untuk menyingkirkan mereka. Siapa saja sosok itu, mari ulas bersama dalam polemik kali ini. Abdul Haris Nasution adalah musuh Suharto yang paling terkenal selama dirinya berkuasa. Menurut Wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960-an, Subanrio, dalam memoarnya Kesaksianku tentang 30S yang terbit pada 2000 lalu, Suharto sempat terseret kasus penyelundupan dan korupsi saat menjabat Pangdam di Ponogoro pada 1959. Dan karena itu, dia hampir dikeluarkan dari kesatuan oleh Ahmad Yani dan Nasution. Itu adalah awal konfliknya. Namun sempat meredak karena berkat posisinya sebagai ketua MPRS, Suharto bisa naik ke kursi kekuasaan. Sayang itu tidak bertahan lama sebab saat menjabat, popularitas Nasution di kalangan militer dan sipil rupanya membuat sang presiden merasa tersaingi. Makanya begitu pemerintahan mulai bergulir, Nasution segera disingkirkan. Dia dipensiunkan lebih cepat, dilarang bicara dalam lingkungan militer dan jabatannya sebagai ketua MPRS dicabut pada 1972. Hal itulah yang akhirnya membuat Nasution berkembang jadi oposisi Orde Baru. Saat Suharto berkuasa, sebenarnya pihak militer sangat diuntungkan. Karena mereka diberi kekuasaan yang cukup besar untuk terlibat dalam ranah sipil. Namun tidak semua personil menyukai hal ini. Salah satu yang menentang adalah Wakil Panglima Angkatan Bersenjata pada 70-an awal, Sumitro Sastro Diharjo. Dalam buku David Jenkins, Suharto dan Barisan Jenderal Orba, Rezim Militer Indonesia 1975-1983 terbitan 2010, Sumitro disebut membiarkan kritik mahasiswa terhadap Orde Baru saat kunjungan ke berbagai kampus. Dia bahkan pernah meminta pembubaran, komando pengulihan keamanan dan ketertiban pada Suharto untuk membatasi kewenangan militer di ranah sipil. Namun bukannya didengarkan, Sumitro malah ingin disingkirkan. Karena di saat yang sama ada tuduhan kalau dirinya ingin menggulingkan presiden lewat peristiwa malari. Seperti disebutkan dalam dokumen misterius bertajuk Ramadi. Ketika ingin disingkirkan dari militer lewat penunjukan sebagai duta besar, Sumitro bisa langsung paham. Itu sebabnya dia langsung mundur dari seluruh jabatan, kemudian menjauh dari rezim dan sepenuhnya fokus pada bisnis. Karena tidak ingin konfrontasi lebih jauh. Hal berbeda justru ditunjukkan oleh Ali Sadikin. Bukannya menghindar, pensiunan Jenderal Angkatan Laut yang pernah jadi menteri di tiga institusi berbeda ini, justru melawan Suharto terang-terangan saat jadi gubernur DKI Jakarta. Ali bukan hanya mematikan kekuasaan militer di wilayah pemerintahannya. Dia juga memangkas pengaruh Golkar di lingkungan korpori DKI Jakarta. Itu sebabnya meski menang lagi dalam pemilu 1971, Kartai Suharto ini justru kalah di area DKI. Pemerintah pusat jelas tidak senang dengan hasil ini. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena bahkan sampai sekarang, Ali Sadikin masih dianggap sebagai gubernur terbaik yang pernah memimpin Jakarta. Perjuangan pemuda Indonesia sekarang ini diarahkan untuk mendahulukan kepentingan nasional. Tentu tidak semua musuh bisa selamat dari murka Suharto. Banyak yang bernasib buruk, tapi tak ada yang senaas Pranoto Reksa Samudera. General satu ini sebenarnya tidak ambisius seperti rekan-rekannya. Saat Soekarno berkuasa, hidupnya cukup lurus. Bahkan, saat skandal korupsi Suharto ketahuan pada 1959, Pranoto adalah orang yang melaporkan dan menggantikannya sebagai pangdam. Namun untuk alasan ini juga lah dia tertimpa nasib buruk. Ketika Suharto baru terpilih jadi KSAD, dendamnya ke Pranoto setelah dilaporkan sama sekali belum tuntas. Makanya, dia membalas musuhnya dengan tuduhan keterlibatan dalam G30S. Kekuatan politik Suharto memang masih terlalu besar saat berkuasa. Makanya saat ditangkap pada 1966, Pranoto tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan ketika karirnya benar-benar dimatikan dan mesti mendekam dalam penjara selama 15 tahun. Suharto memang memperlakukan musuhnya dengan cara yang berbeda-beda. Meski alasan ketidaksukaannya tetap sama, rasa cemburu atau waspada. Beberapa nama sebelumnya bisa jadi contoh. Begitupun dengan jeneral berikutnya Kemal Idris. Sosok satu ini sebenarnya punya posisi seperti Nasution dan Sumitro. Mereka punya andil terhadap kekuasaan Suharto. Namun tidak seperti rekan-rekannya, dia tidak melawan dengan keras meski tahu kalau dirinya sedang berusaha disingkirkan lewat berbagai jabatan yang jauh dari ibu kota. Termasuk menjadi dita besar di Yugoslavia dan Yunani pada dekade 70-an. Hanya saja ini tidak bertahan lama karena begitu pulang dari Eropa, sifat asli Kemal yang tidak kenal kompromi akhirnya mulai kembali. Terutama setelah dapat rekan seperti Nasution dan Alisa Dikin yang ikut menandatangani petisi 50 untuk memprotes penyelagunaan Pancasila yang dilakukan oleh Suharto demi mempertahankan kekuasaan. Ya, beberapa nama dalam daftar kali ini memang terlibat dalam gerakan petisi 50. Termasuk nama jeneral yang akan kita bahas berikutnya, M. Jasin. Sosok satu ini mungkin punya alasan yang agak berbeda soal permusuhannya dengan Suharto. Karena sebelum dekade 70-an, hubungan keduanya aman-aman saja. Apalagi Jasin pernah jadi pengajar saat Suharto masih pendidikan di Seskoat. Tapi begitu menjelang pemilu 1971, saat menjabat wakasa dan minta truk bermuatan 3 ton untuk pengamanan di kabupaten agar tidak merusak jalan, Jasin malah dikasih yang muatan 5 ton sebab anak buah Suharto yang lain terlanjur bikin perjanjian dengan perusahaan otomotif asal Jepang. Jasin akhirnya mundur dari militer karena kecewa dengan kejadian tersebut. Dan dari sinilah banyak masalah yang bermunculan, sampai dirinya ikut menandatangani petisi 50 kemudian disidang atas tuduhan penghinaan karena mengkritik Suharto secara terang-terangan. Petisi 50 memang sempat jadi kelompok yang paling dimusuhi oleh Orde Baru. Semua yang ikut bertanda tangan dipersulit hidupnya selama Orde Baru berkuasa. Bahkan mereka yang hanya memberi dukungan seperti Hartono Rek Sodarsono. Dia ikut terkena imbas dari adanya gerakan ini. Memang jauh sebelum kemunculan petisi 50, Hartono sudah jadi sosok yang diwaspadai Suharto. Terlepas dari bantuan yang diberikan General 1 ini untuk membantunya jadi presiden. Alasannya lagi-lagi sama. Hartono dianggap lawan potensial di masa depan karena popularitasnya. Makanya mantan sekjen pertama ASEAN ini sempat didubeskan ke Kamboja dan Thailand. Mirip dengan strategi untuk menyingkirkan Kemal Idris. Namun itu sama sekali tidak cukup untuk membungkam Hartono. Makanya pada tahun 1990, dia ditangkap dengan tuduhan keterlibatan dalam peledakan BCA Pecenongan pada 1984. Lalu setelahnya dipenjara selama 5 tahun dan meninggal setahun pasca dibebaskan. Tapi meski merasa terancam dengan keberadaan beberapa sejawat, ternyata ada juga sosok yang tidak bisa disentuh Suharto hingga Orde Baru tumbang. Karena si lawan terlalu populer dan terlalu dicintai baik oleh publik maupun kalangan militer. Orang itu adalah M. Yusuf, General asal Sulawesi Selatan yang pernah mencicipi berbagai jabatan menteri baik di Orde Baru maupun Orde Lama. Sosok ini sangat disukai karena punya pembawaan yang spontan dengan aksen bugis yang kental. Apalagi saat menjabat pangap dan mengkanham pada 1978. Dia rajin turun langsung ke barak untuk mengunjungi para prajurit di seluruh Indonesia. Wajar kalau akhirnya muncul bisik-bisik bahwa M. Yusuf sangat cocok untuk jadi presiden. Hal inilah yang bikin Suharto cemburu dan akhirnya pada suatu kesempatan bertanya ke M. Yusuf soal ambisinya jadi kosong satu. Bukannya menjawab, General satu ini malah tersinggung dan mengebrak meja karena merasa loyalitasnya dipertanyakan. Sejak itulah hubungan mereka renggang. Dan pasca menjabat sebagai kepala BPK, Yusuf memilih angkat kaki dari Jakarta agar bisa fokus pada urusan keagamaan di kampung halamannya. Namun popularitas bukan alasan sesungguhnya Suharto tidak menyingkirkan musuhnya. Karena jika orang dalam lingkaran bisnisnya diusik, tidak peduli betapapun tenarnya, orang itu akan hilang. Hal inilah yang dialami Hogan Imam Santoso, mantan kapolri yang selalu dikenang publik sebagai sosok polisi paling jujur sepanjang sejarah. Dia disingkirkan dari jabatan dan didubeskan ke Belgia karena pada akhir dekade 60-an, membongkar kasus penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robi Cahyadi, pengusaha yang dikenal dekat dengan banyak petinggi abri. Dan pada 1971, Hogan juga menyelidiki pemorkosaan Sum Kuning yang konon melibatkan salah satu anak pejabat Yogyakarta. Hogan tahu betul kalau dua kasus ini adalah alasan dirinya disingkirkan. Namun itu sama sekali tidak membunuh integritasnya, ataupun mencegah keterlibatannya dalam gerakan petisi 50.